Ya, oke Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umbra Stiwok. Oke, sebenarnya kan aku mau nge-vlog 9C ya, sama 9 polos dari Binangranti ke Kluin, sama dari Bunicep ke Binangranti. Cuma nih, karena udah terlalu sore, kita akan jalan-jalan ke mall ya. Nah, salah satunya itu adalah mall yang pertama kali di Indonesia, yaitu Sarinah. Nah, sekarang itu setelah direnovasi, udah makin ramai pengunjung ya. Jadi, mirip kayak di DP Mall di Semarang yang dunia sepi, sekarang jadi ramai gitu. Jadi, kali ini aku akan mencoba naik dari stasiun Tebet hingga ke Sarinah ya. Jadi, nanti kita Sarinah turunnya di halte MH Tamrin, naik rute 6C ya, kita dari stasiun Tebet. Untuk brodensis yang baru sampai di Tebet, atau mungkin baru tinggal di sekitar sini ya, tinggal di sekitar Tebet. Stasiun lah pokoknya. Nah, itu bisa kamu naik yang rute Transjakarta 6C, lalu nanti kita transitnya sekali doang, yaitu di halte Kuningan. Langsung aja kita nanti naik yang 6A yang ke arah Balai Kota. Turunnya itu di halte MH Tamrin, tinggal nyebrang, itu udah sampai ke Sarinah. Pasti udah macet disoleh di Kuningan. Yaudah lah, kita akan kesana ya, mas Sarin. Oke, let's go. Jadi, sorry ya, gue agak sore banget karena lagi... Apa namanya, bikin upload video tadi tuh. Tadi ada ngerjain nyedit video tadi. Makanya aku agak sore berangkatnya nih. Kita langsung naik bus aja ya. Kita naiknya yang Minitrans ya, yang Corridor 6C. Mulainya dari Stasiun Tebet 2. Jadi, kalau Bransis tinggal di Stasiun Tebet, itu kamu tinggal naik Transjakarta di sekitar stasiun ya. Di sini juga ada. Nanti transitnya tuh di halte BRT Kuningan. Dulu tuh adalah Jepkes ya, Bransis. Oke, jadi ini ya busanya kita naik. Transjakarta, Corridor 6C ya, yang menggunakan Minitrans ini. Ini operatornya TSW ya. Oke, kita langsung naik aja. Iya, karena sekarang kita sudah berada di dalam busnya. Tadi busnya udah berangkat sempurna. Jadi, kita langsung naik bus selanjutnya nih. Kita berangkatnya nih. Oke, kita berangkat dari Bransis di Stasiun Tebet 2. Pelanggan yang terhormat. Selamat datang di bus Transjakarta. Kami membantu pula, dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kita berangkatnya hampir sejam loh, macetnya itu loh di kuningan, ya Allah, itu kuningan macetnya parah banget itu. Terima kasih. 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 Ia tadi hampir jam 18.37, nih. nah cuma sayangnya kalau gak ada aksesnya nih kalau dari haltenya kalau saja ada JPO nya ini ini lumayan enak nih kita udah langsung masuk ke Sarinah cuman belum tersambung ya ke mallnya ya mau nggak mau kita harus keluar lewat ini halte yaitu kita nyebrang ke perempatan Sarinah atau perempatan Tamrin nah ini kita moket 4 dulu ya jadi murah cuma hanya 3500 doang kita dari Tebet walaupun tadi nunggunya lama Oh ya tadi kan aku dari rumah ya di saldo aku tersis apa namanya terpotong 1500 ya karena gua pakai Jack bingko soalnya nyebrang ke kanan itu yang lampu merah nanti belok kanan itu udah nggak bisa ya akhirnya itu kita udah sampai ya nah di depan aku ini udah langsung ke Sarinah nih cuma ya nggak enak kayak harus nyebrang ke lampu merah ya kita hahaha ya apa boleh buatlah nih adalah Transjakarta koridor 1 dan Wow ramai banget ini nah lumayan lah ini di depan halte Tamrin udah langsung ke Sarinahnya nih keren jadi kayak gini tutup Sarinah langsung jebrang aja ya lapu burbur soalnya takut lampu merah soalnya oke jadi kayak gini ya ini ada halte Tamrin ya Pransis Wow ini suasananya ramai banget ya bagus juga ya ini gedung Sarinahnya cuma ya ini karena malem ya agak kurang jelas masuknya bisa lewat sini nah yang kerennya di sini ya ada LED-nya gitu ada 3D-nya gitu keren hahaha nah jadi kayak gini kalau di outdoornya Sarinah ya Pransis dan memang deket itu adalah halte MH Tamrin nah ini dia ya kece banget kan hahaha biasa itu kan ada acara konser ya Pransis oh itu ada jar connection itu bus yang tipenya mirip kayak ini nah ya bus ini mirip tipenya kayak di ini pik di pantai indah kapok juga satelnya kayak gini bentuk busnya oh ini kan yang jangan-jangan busnya bus JR connection itu yang dipakai bus shuttle ini ya Damri nah di sini kan biasanya tempat berkumpul masyarakat ya di sini Pransis di Sarinah cuma sayangnya dia nggak ada jembatan akses soalnya nggak kayak di pondok indah itu kalau itu udah lurus ke lantai satu itu nah di sini kan serunya ada tempat hangout ya di sini wah cakep ya kalau di sini nah di sini kalau AC lumayan terasa ya di sini tapi kece banget ya kalau kita lihat di sini suasananya wah cakep ding nah itu dia sebenarnya ini jembatan JPO-nya sampai sekarang belum terkoneksi ini itu sebenarnya udah langsung ke halte Transjakarta itu nah ini JPO-nya itu masih ditutup itu sebenarnya udah ada wayfindingnya itu ke haltanya tuh kalau dari Sarinah cuma ya untuk sementara kita turun dulu dari halte sini nyebrang ke Pelican Crossing ke Zebra Cross kita nyebrangnya nah ini adalah halte MH Tamrin dulu tuh adalah halte Sarinah sekarang namanya halte MH Tamrin kalau konsep bangunannya ya biasa-biasa aja sih nah kita fokus lihat di luar dulu ya nah ini dia ini biasanya tempat berkumpul juga nih beransis di Sarinah nah di sini dia ada tangga ke mallnya juga ya ini bisa naik ke lantai 1 ke situ masuk ke pintu mallnya cuma walaupun gak sebesar kayak GI ya oke kita coba explore dulu ya di sini sebelum kita masuk ke mallnya by the way kalau di sini kan dia ada ini ada gardennya itu nah di sini nah di sini juga ada gardennya juga ya jadi gak boleh nginjak rumput di sini di sini bagus ya kalau di outdoornya mall Sarinah ini juga ada tempat bench juga nih kalau mau nongkrong di sini bisa juga beransis nah itu ada Transjakarta 1N yang ke ini ke blok M itu ada bus listrik EV ya bus listrik BRT yang sampai ke Ragunan wah ini terasa kalau di luar ada AC nya ini kita padahal di luar mall loh hampir kayak di Queen City di Semarang dia AC nya terasa di luar kita itu nyentor gitu lah pokoknya anginnya kena ke sini jadi kalau mall Sarinah itu adalah mall pertama di kota Jakarta ya di tahun 60-an yaitu 1962 udah lama banget ya mallnya setelah direnovasi jauh lebih bagus sekarang tuh ini mall paling tertua loh di Indonesia ini dan pertama di Jakarta yang kedua itu adalah Gajah Mada Plaza tahun 1980 baru yang di 90-an itu ya Plaza Blok M sama Plaza Indonesia kalau nggak salah itu kalau GI kan lebih baru yaitu 2008 kalau Plaza Indonesia udah lama itu nah di sini juga ada tenan-tenan ya di sini ada Grappari juga ada di lantai 1 ini kayaknya lebih ke lokal ya Francis kayak Stellar 77 Telkomsel itu Senayan sate Senayan itu dari Indonesia juga Raca ada Optik Melawai Fashion Modest ada Skydeck ya di lantai 3 Duty Free kalau lantai 5 itu ke Museum kalau nggak salah ya gue masih ingat itu guys kita coba kesini ya oh itu ada tempat-tempat foto tuh pokoknya di sini pokoknya di sini bagus ya ada taman di sini keren biasanya di sini ada oh ini ada kolam ya ntar kita turun dikit di sini bagus ya ada kolamnya juga nih nah kayak gini nah kayak gini nah di sini bagus cocok sih kalau tempat mall ada hangoutnya gitu loh lebih kayak penasaran gitu beransis ini kece banget nih kalau kita lihat Masya Allah nah ini dia ya ini ada kolamnya juga nih keren luar biasa nih bagus ya kalau kita lihat di sini malnya cakep nah untuk bro dan sis yang mungkin baru pulang kerja kalau nggak ingin padat naik TJ kalau masih ada lenggang waktu bisa main kesini ya yaitu di Sarinah selain di mall-mall lain karena kalau mall Sarinah ini lebih unik sih kalau meraku naik lagi kita kita langsung aja masuk nih masuknya di mana ya oh itu dik pokoknya di sini dia lumayan ya banyak outdoornya di sini ini ada tempat-tempat boot foto ya di situ nah jadi kalau masuknya kita bisa di lobby barat kalau misalnya dari Transjakarta ya atau bisa masuk ke lobby sini yaitu lobby Sunda namanya ya karena posisinya di Jalan Sunda oke lah kita akan langsung masuk ke mall Sarinah ya untuk parkir mobil di situ ya untuk parkirnya memang nggak banyak banget sih kalau meraku makanya ini lebih ke konsep ke transportasi umum sih dan sekarang itu enaknya Sarinah itu udah terintegrasi dengan Transjakarta kalau naik MRT agak lumayan jauh yaitu jalan beberapa kilometer itu ke stasiun Bundaran HI paling kalau udah jadi ya kalau MRT-nya fase 2 itu lebih dekat itu yaitu stasiunnya dekat Tamrin 10 nah disana Tamrin 10 itu dekat Hotel Saripan Pasifik kemungkinan itu stasiun MRT-nya yaitu stasiun Tamrin yaudahlah kita akan langsung ke mallnya ya gue penasaran nih nah ini dia kita udah masuk ke mallnya oh ini yang tempat stupa-stupa ini yang ada foto-foto itu wow keren ya ada tempat fotonya tuh nah ini kita sekarang berada di dalam mall di sini juga ada museumnya juga ya di sini nah di sini masih ada stupa-stupa gitu ya ada zaman-zaman dulu nih ada stupa di zaman-zaman Bung Tarno nih kalau gak salah ini masih ada loh ini cagar budayanya keren banget nih nah ini kan ada pavilion ada mangkokku nah di sini juga ada stupa-stupa ini ya yang tadi aku sebut Sarinah keren ya nah di sini juga ada tempat sejarah dari tahun 1960-an ini ada sejarah tentang Sarinah ya awal-awalnya ini pemasangan yang pertama itu di masa Bung Karno yaitu Presiden pertama RI nah ini ya waktu itu kan masih tanah ini sebelum jadi mall kalau selesainya itu dikira-kira kan 1962 nah ini adalah 1970-an 1980-an oh kayak gini ya oh kalau 1980 itu kayak gini dulu oh iya deng ini gedungnya sampai sekarang masih kayak gini cuma bedanya yang di lantai bawahnya nah itu ada gedung tinggi itu kemungkinan ini hotel Nusantara ya Bransis nah itu kan dari Sarinah ini dulu kalau nggak salah BK ya nah di situ oke cakep nih oh ini dulu pernah kebakaran ya oke kita lihat di tahun 2000-an oh ini 1990-an ini ada tahun 2022-an ada 1990-an ada 1990-an di sini oh iya ya ini kan belum ada JPO Sarinah ya Bransis ini kayaknya tahun 2002 dulu kan belum ada Transjakarta ya kalau Transjakarta itu kan di 2004 Bransis ini ada Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan dan di kiri aku ini tahun 90-an eh 1990-an ini kemungkinan masih belum Presiden ya itu Megawati sama SBY itu masih belum Presiden nih kayaknya tapi kayaknya udah Presiden nih kayaknya hahaha atau masih Menteri ya gua lupa tuh nah di 2000-an eh 90-an ya Soarto oh iya ini masa Presiden Soarto ya oh iya dulu kan ada McD sama KFC sekarang McD dipindahkan ke Jaya ya Bransis Gedung Jaya ini di masa oh istrinya Soarto ya nah ini masih ada Cagar Budaya tuh ada VKAT ada ya cuma tadi karena agak malem ya jadi nggak ini nggak nampak cuma ya gedung-gedung ini yang LED-nya keren oh ya Cagar Budaya Relief ya kita tadi lihat itu nah jadi yang untuk SKW terutama itu masih ada itu ini ini adalah gedung Sarinah pertama bagus ya kalau kita lihat nih keren nah sekarang kita ke lantai 2 eh lantai 1 sorry ini ada grapari ya posisinya deket dengan halte ke kiri aja gitu ini aslinya lumayan dingin ya atau ada Stellar 77 nanti kita lihat ke lantai atas kita oh ya bener ya ini ada Stellar 77 oh ya bener ya ada Eriko Eriko juga ada oke oke jadi dia ya adalah eskalatornya ini adalah eskalator bersejarah sejak 1966 oh masih terawat ya eskalatornya cuma ini jadi cagar budaya ini berensis sekarang yang digunakan yang eskalator baru yang sisi kiri dan sisi kanan ya nah itu keren banget sih ini kita sekarang berada di lantai 1 dan sejak di renovasi jauh lebih keren ya ini karena aku datangnya hari Senin makanya gak begitu rame ya malnya tapi kalau di hari weekend jangan ditanya itu wah weekend itu rame banget itu ini karena hari Senin ya makanya aku datang jadi gak begitu rame di Sarinah oh tapi kalau di akhir pekan atau hari libur kemungkinan besok Rabu ya itu kan tanggal 1 Mei itu aduh itu pasti rame banget itu nah jadi kayak gini untuk eskalatornya kita naik dikit ya ini eskalator baru yang kita naik nah ini yang adalah eskalator yang lama ya masih bagus sih kalau meraku tahun 1966 ini kita ke lantai paling atas nih dan AC lumayan dingin juga sih oke kita udah ke lantai atas berdensis nah ini kita coba lihat skip yang gini ya wah keren banget nih nah ini kita berada di lantai atas ya lantai 2 nah ini kita berada di lantai atas ya kalau skydeck itu naik satu lantai sih oh dia naiknya pas di department store ya berdensis nah ini kita posisinya di lantai 2 nih oke cakep ini kita coba jalan kesini kita coba explore ini ada optik melawai ini ada fashion modis oh ini ada wayfindingnya ya disini dia simple banget nih kalau meraku nah disitu ke kanan ke toilet ada musola juga tuh dan ke lift kesini ya nah untuk kanopinya cakep banget ini kayak nuansa batik gitu keren ini kita coba jalan kesini ya nah disini ada tempat wahana main anak-anak gitu ya Bransis ada burger nah ini dia ya ada tempat wahana anak-anak nih keren banget bagus kalau kita keluar kesana kita ke arah ini ya Jakarta Teater kalau mau nonton bioskop bisa seberang kesitu nonton di Jakarta Teater soalnya kalau sehariannya gak ada bioskop ya Bransis wow ini keren ya kalau kita lihat ini ini sangat kece banget ini mallnya keren bagus ya kalau kita lihat Masya Allah wow ini kalau mallnya lumayan bagus banget ya disini wah cakep ya suasananya disini nah disini karena gak ada hari libur ya bukan hari libur nih gak dipakai ya kalau di hari libur mungkin rame nih yang tempat bermain anak-anak itulah Bransis mau apa kita explore dulu ya disini nah disini lantai 2 biasanya untuk wanita tuh apa ya pria ya nah disini ada wayfindingnya ya kalau ke skydeck kita harus naik satu lantai lewat departemen store tuh Bransis oke kita coba ke skydecknya dulu ya Bransis kita closing situ aja lah nah sebelum itu kita explore dulu disini di lantai 2 ya rupanya ini kita sekarang masih di lantai 2 nah ini kalau mau ke skydeck kita harus ke lantai 3 nah ini kita udah di lantai 3 nah ini kita udah langsung ke skydeck ya bener ya skydeck disini oh 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 oke kita coba explore nah ini sekarang kita sudah berada di skydecknya ya kayak gini wow skydecknya bagus juga ya Bransis nah kayak gini ya tadi kita sudah di bawah rupanya di atas juga ada hahaha Masya Allah keren banget ini kalau disini memang cocok sih untuk instagramable ya Bransis nah di lantai 3 ini kita bisa menikmati view juga ya Bransis coba kita lihat di depan jalan tamrin ya Bransis nah ini kan dari kayu ya Bransis oke di depan aku ini ada kantor Bawaslu dan di depan aku itu ada halte Transjakarta M4 Tamrin itu hahaha ini dia ya cuma ya sayang banget ya JPU ini gak digunakan ini hanya jadi pajangan doang harusnya kenapa gak disambung aja ya kan sebenernya bisa itu kerjasama dengan pihak Sarinah ya sama Transjakarta itu kan biar memudahkan Bransis kalau misalnya yang mungkin baru sampai di di M4 Tamrin gak usah nyebrang kesini gak usah nyebrang ke Pelkan Crossing jadi kan lebih enak tuh lewat sini pas keluar itu kan di lantai 2 nah itu udah tinggal masuk tetet tet itu udah langsung itu ke mallnya itu jadi kayak gini ya kalau kita lihat pemandangannya keren pokoknya kayak gini kalau di Alte M4 Tamrin ya gua gak mau lama juga sih ngevlog jadi tadi kita keliling beberapa di Mall Sarinah termasuk hingga kita ke ini ya skydecknya jadi kalau skydeck tuh enaknya disini di lantai 3 nya nih makanya makin rame ini Mall Sarinah itu karena ada tempat pemandangannya gini Bransis cakep ini nah di depan aku itu deket gedung Jaya dan depan aku itu ada deket gedung Burger King ya Bransis ini kita coba jalan ke situ bagus sih kalau kita lihat ini dan masih ada pohon-pohon ini aku lihat cakep ini enak sih kalau kita nikmati pemandangan ya nah kayak gini pokoknya dan ada lampunya disini lampu penerang bagus ya sekarang itu Mall tuh banyak yang berbenah juga sih biar jauh lebih bagus pas di renovasi oke ini dia dulu kita masukin lewat sini tapi sekarang lagi ada ini ya tenan bagus ya kalau kita lihat pemandangan disini aduh disini kita bisa lihat gedung-gedung tinggi Bransis guys coba kita jalan ke sini itu ada restoran bakmi GM di kiri tuh gua masih inget nah ini dia nah disini kita bisa menikmati gedung pencakar langit ya Bransis kayak gini wah cakep ini kalau menurut aku kece banget nih kalau kita lihat jadi macam gini gedung Sarinah di skydecknya lantai 3 jadi kita hanya sampai sini aja Bransis kalau di lantai LG itu kan ada food court gitu cuma itu biasa-biasa aja kalau dalam gedung nggak begitu luas banget kalau dibandingkan luar ya Bransis ini kalau enaknya sambil nunggu busnya biar lebih sepi sih kalau meraku tuh ada Tras Jakarta 6B yang ke Ragunan Fias Manggi tuh di depan aku ada Gonder 1 yang ke Blok M ya dari Monas lumayan ramai juga ya penumpang di Tamrin soalnya kan dia deket dengan Mall Sarina dan memang tempat pusat kota juga sih kalau meraku hehehe selain Tosari yang deket dengan menara BCA selama ini Grand Indonesia nah kalau gini kita bisa lihat ada de Blase ya disini ini adalah gedung Dubes Perancis disini di sebelahnya di sebelahnya bak BGM Bransis eh serius gak oh iya Deng bak BGM di sebelahnya kantor Dubes Perancis atau apa tuh oh nggak Deng ini gedung apa nggak tahu pokoknya ini yang lurus ini adalah gedung Dubes Perancis nah ini seru juga ya kalau kita lihat pemandangan disini Bransis hehehe cuma tadi karena terlalu sore aku tadi berangkatnya macet lagi tadi tuh pas di kuningan karena tadi siang aku lagi ngerjain ini ngedit video tadi tuh kemarin minggu tuh kan aku agak capek karena nge-vlog ke poris aku hehehe oke lah jadi kayak gitu ya kita sudah nge-review tips secara ke Sarinah dari stasiun Tebet yaitu cukup dengan Transjakarta koridor 6C dan 6A ya oke Bransis mungkin tuh aja untuk vlog kali ini yaitu kita sudah nge-review tips secara ke Mall Sarinah dari ini ya dari stasiun Tebet yaitu dengan menggunakan Transjakarta jadi tadi aku menggunakan Transjakarta koridor 6C dari stasiun Tebet sisi barat hingga transit di halte kuningan lalu nanti kamu transitnya itu dipindah ke koridor 6A ya yang tarah balik kota via kuningan nanti kamu turunnya itu tinggal turun di halte MH Tamrit cuma sayangnya untuk jembatan aksesnya masih belum terhubung ya ya mau gak mau kamu harus nge-brang lewat ke Lampu Merah Bransis di Lampu Merah Zebra Cross itu karena itu kamu udah sampai di Sarinah dan posisi halte Transjakarta nya lumayan dekat yaitu halte MH Tamrin akhirnya udah selesai direventalisasi dan ini udah mulai makin ramai ya karena ada membantu banget untuk akses transportasi umum jadi kalau untuk tempat parkir Sarinah memang disengajain agak sedikit ya biar pada beralih ke kan transportasi umum jadi nanti kalau ke Sarinah tuh bagusnya menggunakan transportasi umum tinggal turun di Tamrin nanti kalau misalnya MRT nya udah jadi di fase kedua jadi nanti akan ada stasiun Tamrin nanti dan kemungkinan tuh kayaknya gak jauh sih posisinya itu dari Tamrin 10 tuh mungkin stasiunnya itu stasiun Tamrin nya kalau jalan nya gak begitu jauh sih posisinya jadi sama kayak Lipo Plaza eh Lipo ini Gajah Mada Plaza itu juga nanti akan terkoneksi dengan MRT tuh ya mirip kayak di Blok M Plaza sama dengan Point Square yang sekarang juga terintegrasi dengan stasiun MRT Lebak Bulus Gret jadi membantu banget ya untuk akses transportasi umum itu terakses dengan pusat perbelanjaan termasuk ini ya Sarinah semoga sih Sarinah udah terakses juga sih termasuk Transjakarta tuh sebenernya kalau udah dibangun jambatan ya udah tersambung mungkin kolaborasi antara pihak Sarinah atau pihak EJ nah itu mungkin akan sangat menguntungkan juga sih karena mirip kayak di Pono Indah kalau di Halto Pono Indah itu kan terintegrasi dengan Pono Indah Mall nah dengan ada JPO yang dulunya tuh yang agak memprihatikan nah itu kan JPO tuh juga bisa digunakan untuk akses ya apalagi kan itu aksesnya bisa langsung ke lantai satunya Sarinah ya yaudah lah mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini yaitu kita sudah nge-review ke Sarinah dari Tebet yaitu dan stasiunnya terimakasih sudah menonton di channel Gurasi Work wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video